Pada saat ini, gas darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segala arah, bercampur dengan gas hitam, dan seluruh gunung darah hantu terisi dalam sekejap. Melihat ini, kita semua terkejut. Makhluk-makhluk ini unik di tempat ini. Mereka sangat kuat. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak kalah diserang oleh monster-monster ini, menyebabkan banyak korban. Yah, sekarang para tetua semuanya turun, tetapi mereka belum muncul. Apa yang bisa saya lakukan? Di antara monster-monster ini, tidak ada kekurangan yang kuat di lingkungan Hualong. Jika mereka menyerang mereka, mereka pasti tidak akan terhentikan. Tidak ada keraguan tentang ini. Pertama-tama, mereka ada di sini. Kata-kata itu jatuh, monster yang tak terhitung jumlahnya berdampak, darah melonjak, bercampur dengan kekuatan tirani, untuk membuat gong orang-orang ini menyapu semuanya. Namun, Zheng Gong dan murid-muridnya bukanlah orang-orang yang telah mendapatkan ketenaran. Selain itu, ada juga murid sejati. Kekuatan mereka juga sangat penting. Bunuh. Pada saat yang sama, beberapa murid sejati bergerak. Mereka kuat, terus-menerus gemetar dan melonjak. Seketika, terdengar teriakan di sekitar mereka. Sebelum monster-monster ini bisa mendekati mereka, mereka telah disingkirkan oleh kekuatan besar. Para murid yang bisa datang ke Tanah Suci Tian Suan untuk berpartisipasi dalam perayaan itu semuanya adalah tokoh-tokoh tingkat elit. Kekuatan mereka sangat kuat. Selama mereka tidak bertemu dengan lingkungan Hualong yang kuat, mereka ingin menstabilkan formasi, dan tidak diserang oleh monster-monster di sekitarnya, itu sangat mudah. Sangat jarang bagi mereka yang kuat di lingkungan Hualong. Bahkan mereka jarang di rumah sakit Beichen. Meskipun ada beberapa orang di gunung darah hantu, mereka melahap kehidupan di tempat lain. Mereka belum datang ke sini. Pergi, dekati Kawah. Monster-monster ini takut dengan kekuatan gunung berapi. Gunung berapi adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Magma panas yang meletus adalah kekuatan yang paling kuat dari matahari hingga yang keras. Itu memiliki efek pengekangan alami pada monster-monster ini. Ketika gunung berapi meletus sebelumnya, tidak ada jejak monster di sekitar sama sekali. Sampai akhir letusan, gunung itu tidak runtuh. Para monster di sekitar melihat halaman Beichen dan orang-orangnya mendekati Kawah Api. Mereka sangat marah dan bergegas turun satu demi satu untuk mencegah mereka memasuki Kawah. Mereka telah lama mengingini para biarawan manusia di gunung darah hantu, tetapi mereka tidak berani mendekat karena letusan gunung berapi. Sekarang, letusan gunung berapi akhirnya berakhir, dan mereka akhirnya bisa keluar untuk makan. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Jelas, tidak sedikit orang yang memiliki ide dengan Zheng Gong dan orang lain. Mereka yang mampu berlatih di alam ini bukanlah orang bodoh. Mereka takut pada gunung berapi ketika mereka melihat monster-monster ini di sekitar. Mereka semua mendekati Kawah Gunung Berapi satu persatu, atau bahkan memasuki gunung berapi secara langsung untuk menghindari serangan monster-monster di sekitar. Boom! Pada saat ini, gelombang energi besar tiba-tiba datang dari dasar gunung berapi, yang begitu besar sehingga seluruh gunung darah hantu bergetar hebat. Kami semua terkejut oleh getaran yang tiba-tiba itu. Kami berhenti satu demi satu dan menatap gunung berapi itu dengan neri. Ada apa? Apakah gunung berapi itu akan meletus lagi? Gunung berapi ini adalah gunung berapi aktif standar. Gunung ini pernah meletus sekali sebelumnya. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada letusan kedua. Jika terjadi letusan kedua, mereka pun harus mundur dan menjauh. Untuk sementara waktu, semua orang berhenti mendekati Kawah. Adapun monster, mereka telah terbang ke ketinggian tinggi, melayang dan menari di ketinggian tinggi. Bahkan jika mereka adalah bintang dan naga, mereka tetap sama. Mereka memiliki rasa takut alami terhadap gunung berapi. Aliran lava berskala besar yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi itu berakibat fatal bagi mereka. Dong, pada saat ini, gelombang kekuatan yang kuat keluar dari bawah, seperti jantung raksasa yang berdetak. Kemudian, semua orang bergetar sejenak dan merasakan bahwa bumi berguncang dan bahkan tidak dapat berdiri dengan stabil dan mereka terbang ke tengah udara. Satu demi satu, yang membuat rasa getaran menghilang. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, suara tawa liar keluar dari dasar gunung berapi, disertai dengan tawa liar ini, ada juga energi yang sangat besar, tetapi juga aliran keluar dari otak, itu menakutkan, semua orang yang mati berada dalam bahaya. Mundur, melihat energi ini mengalir keluar, semua orang terkejut. Mereka buru-buru mundur dan tidak berani bersaing dengan kekuatan ini. Ah, namun, kecepatan kekuatan ini sangat cepat, dan itu terlalu besar. Banyak orang terlambat untuk melarikan diri, dan mereka langsung dipukul, diteriaki, dan langsung diguncang. Bahkan beberapa telur yang tidak beruntung langsung diguncang menjadi kabut darah. Di hadapan kekuatan ini, mereka bagaikan bayi, sangat rapuh dan mudah terluka. Kemudian, semua orang melihat sosok hitam melesat keluar dari dasar gunung berapi. Seluruh tubuh sosok ini terbakar oleh sejenis api hitam. Api hitam itu terus menyala. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Bahkan kehampaan pun menjadi lintasan hitam. Apa ini? Banyak orang menyaksikan sosok hitam itu tiba-tiba muncul di udara, dan merasakan fluktuasi kekuatan yang melonjak di tubuhnya, serta nyala api yang kuat dari pembakaran yang melonjak, yang merupakan kejutan besar. Karakter seperti ini bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan sama sekali. Titik, suanmo melirik orang-orang di bawah, dan mereka semua menghirup udara dingin. Penglihatan macam apa itu, mereka belum pernah melihatnya dalam hidup mereka. Jika ada iblis yang mengerikan di dunia ini, maka pemilik penglihatan itu mungkin adalah. Mari kita berikan energi kepadamu untuk promosiku. Tangan besar suanmo terentang, energi besar mengalir keluar darinya dengan cepat, dan udara hitam yang mengerikan tersapu, seperti lubang hitam besar, muncul di tengah udara, hisapan besar, melonjak keluar. Kuat, ah, mereka berteriak, dan tubuh mereka tersedot. Mereka pergi ke suanmo tanpa sadar. Tanpa menunggu mereka mendekati suanmo, tubuh mereka segera hancur, berubah menjadi kabut darah, diserap oleh suanmo, dan memperkuat kekuatannya. Lari, kita semua dalam keadaan pikiran. Belum lagi, kita harus melarikan diri sekaligus. Kita harus berlari secepat yang kita bisa. Singkatnya, kita harus menjauh dari iblis yang mengerikan ini. Mengerikan. Zheng Gong dan mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, suanmo telah sepenuhnya berubah menjadi iblis, dengan gila menyerap energi antara langit dan bumi di sekitarnya. Ayo pergi, melihat suanmo, monster-monster di sekitar menjadi takut. Mereka pikir mereka cukup mengerikan, tetapi dibandingkan dengan suanmo saat ini, teror mereka masih jauh dari cukup. Sekarang kita sudah di sini, mengapa kita harus pergi? Suanmo tersenyum dingin, kekuatan besar meletus, menyapu dan membuka, menyebar ke sembilan hari dan sepuluh tempat, energi besar, terus-menerus melonjak, dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dalam sekejap, semua monster di sekitar menjerit melengking. Mereka semua dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi kabut darah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan gerakan ini. Legenda yang kuat, monster-monster yang telah mencapai alam naga itu ketakutan. Tanpa diduga, kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Kekuatan semacam ini jauh melampaui alam naga, setidaknya alam legendaris, atau bahkan setengah dewa, yang dapat. Titik, dalam menghadapi tingkat kekuatan teroris ini, bahkan mereka harus menjauh darinya. Kekuatan semacam ini jauh melampaui imajinasi mereka. Pergi, jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akan segera pergi. Bagi mereka yang kuat di level ini, mereka sama sekali tidak dapat mengatasinya. Namun, mereka ingin pergi, tetapi tidak semudah itu, karena mata suan mau sudah tertuju pada mereka. Tetaplah bersamaku, ada energi yang sangat kuat pada orang-orang di lingkungan transformasi naga yang kuat ini. Energi ini persis seperti yang dia nantikan sekarang. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Badai besar muncul dalam sekejap, dan segera menjebak monster-monster itu. Buruk, mereka hanya berteriak sekaligus. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan suan mau. Jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menerobos secepat mungkin. Tidak baik bagi mereka untuk tinggal lama-lama. Kekuatan operasi, napas yang sangat kuat, pecah dalam sekejap, seperti ombak, menyapu terbuka, melawan kekuatan suan mau. Berani melawan. Suan mau tersenyum dingin. Matanya penuh dengan dingin dan darah. Tangannya memukul seperti badai, menyapu seluruh dunia. Meskipun kekuatan monster-monster itu kuat, dibandingkan dengan suan mau saat ini, mereka hanya satu di langit dan satu di tanah. Hampir tidak ada cara untuk mengukur mereka. Segera, perlawanan mereka ditekan. Angin puyuh yang kuat membungkus tubuh mereka dan terbang menuju suan mau. Sempurnakan untukku. Suan mau mendengus dingin. Sampah-sampah ini berani melawannya dan menentang keinginannya. Benar-benar terkutuk. Sekarang, dia akan membiarkan mereka melihat seperti apa neraka itu. Ah! Mereka terus berteriak. Sebuah kekuatan dahsyat, bekerja pada mereka, akan menghancurkan mereka hidup-hidup. Kekuatan suan mau terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka ingin menyingkirkan Yuan Shen dan meledakkan diri mereka sendiri, mereka tidak punya harapan. Karena isapan itu telah mengikat mereka dengan kuat, dan mereka memiliki segala macam cara, tetapi mereka juga tidak dapat melakukan. Pertunjukan. Fies. Melihat semua ini, orang-orang di sekitarku menghirup udara dingin. Mereka bahkan lebih takut pada suan mau. Bahkan orang kuat di Hualong bukanlah lawan satu sama lain. Sama seperti domba, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain, apalagi oleh mereka. Bang-bang-bang. Pada saat ini, banyak sekali sosok bergegas keluar dari kawah dengan kecepatan penuh. Melihat orang-orang ini, mereka sangat gembira. Orang-orang itu adalah para tetua mereka. Di sini, setelah mengalami baptisan magma, mereka akhirnya keluar dari perangkap. Sebelum mereka beristirahat, mereka terpana oleh pemandangan ini, karena telah berubah menjadi api penyucian manusia, yang sangat tragis. Orang itu, orang-orang mendongak dan melihat sosok besar berdiri di udara. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka semua menambahkan, mereka bukanlah lawannya. Suan Mo, jangan berpegangan lagi. Mari kita berhenti sekarang. Satu persatu, para tetua tanah suci Tian Suan menjadi marah. Suan Mo, tetua tertinggi tanah suci Tian Suan, dipuja dan disembak oleh semua orang, tetapi sekarang dia telah merosot menjadi iblis, jatuh ke jalan iblis, dan membawa mereka kerusakan yang begitu besar. Berhenti. Petik 2 Suan Mo mendengus dingin, meremehkan, dan kemudian mengangkat tangannya untuk melawan. Dia ingin memurnikan semua orang di sini hidup-hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Saudari senior King Zhu, kamu harus segera membuat ide. Yue King Zhu menatap Suan Mo dan mendesah dalam hatinya. Peristiwa hari ini semua karena tanah suci Tian Suan mereka. Karena mereka, semua orang telah kehilangan begitu banyak. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, prestise tanah suci Tian Suan mereka akan sangat melemah, bahkan di tempat-tempat suci negeri dongeng lainnya. Namun, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Tidak ada cara lain selain memindahkan tuannya. Kultivasi Suan Mo sendiri sangat kuat. Di tanah suci Tian Suan mereka, tidak ada yang bisa menekan tuannya yang indah dan abadi. Sekarang, pihak lain telah memurnikan teratai neraka-neraka dan menyerap begitu banyak energi. Faktanya, kekuatannya akan sangat meningkat. Tidak ada cara lain selain membiarkan tuannya datang. Pada saat ini, bambu Yue Xing menjepit Yue dengan kedua tangan, dan kekuatan suci keluar. Jimat emas perlahan muncul. Korespondensi Yuan Shen. Melihat ini, wajah orang-orang juga berubah. Komunikasi Yuan Shen ini adalah semacam operasi terlarang. Meskipun tidak fatal, ia juga memiliki tingkat kerusakan tertentu pada tubuh. Pelakunya akan jatuh ke dalam kondisi lemah untuk waktu tertentu. Itu tidak dapat digunakan sampai jalan terakhir adalah. Titik. Namun, Yue Xing Zu tidak bisa terlalu peduli sekarang. Situasinya kritis. Jika tuan tidak muncul lagi, konsekuensinya akan lebih serius. Bahkan mereka semua akan mati di sini. Jimat emas itu membeku, dan energi aneh muncul darinya, bersinar terus-menerus. Silakan dan beritahu tuan apa yang terjadi di sini. Yue Xing bambu jiao minum, fu emas bergegas dalam sekejap, bergegas ke tempat hampa tak berujung yang dalam, segera menghilang. Pada saat ini, tubuh Yue Xing bambu bergetar, dan rasa kelemahan yang ekstrim muncul dalam sekejap, membuat sosoknya terhuyung-huyung, hampir tidak stabil. Orang-orang di sebelahnya segera menahannya dan tidak membiarkannya jatuh. Bagaimana kabarmu, kakak senior King Zu? Melihat wajah Yue Xing Zu yang berlumuran darah, murid-murid suan haram merasa khawatir hari itu. Yue Xing Zu menarik nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan, aku baik-baik saja. Kemudian, dia mengambil pil dari cincin penyimpanan, menelannya, dan dengan kekuatan pil itu, memulihkan diri, sehingga dia bisa pulih secepat mungkin. Apakah kamu baik-baik saja? Di sisi lain, Zheng Gong dan Wu Chen juga bertemu. Ketika mereka melihat bahwa mereka aman dan sehat, mereka semua merasa lega. Selama orang-orang baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Orang tua ini, kekuatannya semakin lama semakin mengerikan. Wu Chen menatap api hitam yang membakar seluruh tubuhnya. Itu seperti suanmu milik iblis, dan wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan orang tua itu sendiri sangat mengerikan. Sekarang dia telah memurnikan teratai neraka, yang menyerap begitu banyak energi, dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan, bahkan jika itu adalah legenda, itu tidak akan membantu, kecuali jika itu adalah dewa setengah kuat. Di luar sana, Linglong Xianzun dan Tianqi Sangren telah berjaga di sini sepanjang waktu, karena batu segel telah menghilang, kekuatan segel di sini juga menghilang secara bertahap, dan monster di dalam jelas merasakan hilangnya kekuatan segel secara bertahap. Dan mereka bergegas ke sini dengan gila, seperti air pasang, mereka tidak bisa berhenti, mereka tidak bisa berhenti, mereka melawan balik gelombang demi gelombang, gelombang lainnya, tanpa akhir. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Sudah setengah bulan, Linglong Immortal melihat keperbatasan besar di bawah. Sekarang, dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengendalikan situasi. Namun, dengan melemahnya kekuatan segel secara bertahap, monster menjadi semakin kuat, dan mereka juga semakin merasa bahwa mereka sedang memakan. Kekuatan. Baru saja, mereka mengukul mundur seorang pria kuat yang telah mencapai situasi legendaris. Abadi, aku tidak tahu apakah ada kekuatan setengah dewa di dalamnya. Orang-orang di Tianqi membelai janggut mereka. Orang-orang kuat legendaris dapat ditekan oleh kekuatan mereka. Jika mereka setengah dewa, itu akan lebih menakutkan. Bahkan mereka tidak dapat ditekan. Ini, dewa abadi yang sangat cantik itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kami belum menjelajahi ruang ini dengan saksama. Pada saat ini, gelombang yang kuat keluar darinya, yang membuat hati orang-orang segera terangkat, mata mereka tertuju pada ruang bawah tanah, dan mereka siap untuk berperang. Untuk sesaat, cahaya kemasan melesat keluar dari bawah. Orang-orang di Tianqi tidak ingin memikirkannya. Mereka mengangkat tangan dan terus bertarung. Namun, Linglong Sianzun menghentikannya. Tunggu sebentar, Tuan. Ini bukan monster di dalam, tetapi komunikasi antara Yuan dan Shen. Dewa Linglong segera mengenalinya dan melambaikan tangan untuk menghentikan orang-orang di Danau Tianqi. Orang-orang di Danau Tianqi harus menghancurkan komunikasi ini. Surat Yuan Shen. Ketika orang-orang di Tianqi tercengang, dia secara alami tahu bahwa komunikasi Yuan Shen tidak akan digunakan sebagai cara transmisi informasi kecuali sesuatu yang mendesak terjadi. Ini adalah komunikasi Yuan Shen dari King Zhu. Dewa Linglong mengangkat tangannya, mencegat korespondensi Yuan Shen, dan membacanya dengan saksama, tetapi wajahnya berubah drastis. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka semua menatap Dewa Linglong. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi pada Dewa Linglong membuat wajahnya berubah. Bagus sekali Suan Mo, kursi ini tidak memperlakukanmu dengan buruk, tetapi kamu sangat ambisius. Setelah membaca korespondensi Yuan Shen, Dewa Linglong segera mengetahui awal dan akhir dari masalah ini, memikirkannya, dan segera memerintahkan untuk melanjutkan. King Yao, Suanyu, kamu yang bertanggung jawab untuk menjaga di sini. Kamu harus tetap di sana selama 24 jam dan jangan pernah membiarkan monster melarikan diri darinya. Tak lama kemudian, dia menundukkan tangannya kepada orang-orang di Tianqi dan berkata, Kalian para Taoist, aku baru saja mengalami kejadian penting, dan aku harus mengurusnya. Aku merasa terganggu dengan kejadian di sini. Begitu. Kata-kata itu terucap, sosok abadi yang sangat cantik itu melintas, berubah menjadi cahaya, dan langsung melesat turun. Eh, abadi, apa yang terjadi? Mereka buru-buru bertanya tentang orang-orang di Tianqi, tetapi menemukan bahwa abadi yang sangat cantik itu telah menghilang dan memasuki ruang misterius itu. Melihat ini, semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa yang terjadi dapat membuat abadi seperti Linglong khawatir? Mereka segera bergegas masuk. Apakah ada berita tentang batu segel itu? Ku rasa hanya itu satu-satunya cara. Gunung darah hantu, sekarang telah berubah menjadi api penyucian dunia, semua orang menatap langit dengan ketakutan, hanya ada keputus asaan yang tak berujung di mata mereka. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Wu Chen duduk di tanah dan menatap langit. Dia juga memiliki ketakutan di matanya. Sekarang Suan Mo telah berubah menjadi iblis neraka tanpa sifat manusia. Apa yang ada di dalam hatinya hanyalah pembunuhan yang tak berujung. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak bisa pergi. Kekuatan sihir hitam Suan Mo terlalu kuat. Kekuatan itu telah menyelimuti seluruh gunung darah hantu. Bahkan tetua Mu King, mereka tidak dapat menembus penghalang yang telah dia pasang. Sebaliknya, jika mereka berada di dekat penghalang, mereka akan diserap oleh daya isap yang kuat, dan seluruh darah dan kekuatan mereka akan diserap. Diserap dan diubah menjadi kekuatan Suan Mo. Orang ini akan segera menembus alam setengah dewa. Pikiran Wu Chen baru saja bergerak. Sebuah kekuatan besar meletus langsung dari Suan Mo. Momentum super itu meliputi seluruh ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat yang sungguh tak tertahankan. Orang ini berhasil menembus alam setengah dewa. Tetua Mu King, mereka melihat sosok hitam di udara, tetapi juga memiliki rasa takut yang kuat. Legenda itu kuat, sangat mengerikan, apalagi setengah dewa. Pada saat ini, Yue Qingzu datang dan berkata kepada mereka, kalian, ini benar-benar salah. Kali ini, ini adalah kesalahan Tanah Suci Tian Suan. Yue Qingzu penuh dengan rasa bersalah. Awalnya, mereka dapat mencegah situasi berkembang ke arah yang kejam. Wu Chen pernah menunjukkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan mereka, yang menyebabkan perkembangan situasi menjadi separah sekarang. Semua ini disebabkan oleh mereka. Melihat ini, tetua Mu Qing menghela nafas. Sekarang semuanya telah berkembang sedemikian rupa. Tidak ada gunanya membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimana menyelesaikan masalah saat ini adalah hal yang paling penting. Wu Chen menatap bulan dan bertanya, kamu terlihat sangat buruk. Apakah kamu ingin aku membantumu? Tidak lagi. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, baru saja aku menelan pil, dan aku sudah menyesuaikan energiku. Tidak ada masalah besar. Aku sudah memberi tahu guru apa yang terjadi di sini dengan komunikasi Yuan Shen. Aku yakin dia akan segera datang ke sini. Wu Chen menganggu. Sekarang Xuan Mo telah menembus alam setengah dewa. Alam legendaris yang kuat tidak berpengaruh padanya. Hanya alam setengah dewa yang kuat yang bisa menghadapinya. Selain alam setengah dewa dari Tanah Suci Tian Suan, hanya ada makhluk abadi yang sangat indah. Yue Qingzu menatap sosok hitam di langit dan mendesah dalam-dalam. Hahaha, alam setengah dewa, akhirnya aku berhasil menembus alam setengah dewa. Xuan Mo tertawa terbahak-bahak. Dia mencoba yang terbaik untuk merampok teratai neraka, memurnikannya, dan menyerap begitu banyak darah dan energi. Akhirnya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang, melihat seluruh benua Tian Wu, hanya sedikit yang bisa bersaing dengannya. Semua orang duduk di tanah, menatap sosok hitam di udara. Apa yang ada di mata mereka hanyalah keputusasaan yang mendalam. Sekarang, mereka telah menyerah sepenuhnya. Kekuatan Xuan Mo terlalu kuat. Itu bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan sama sekali. Namun, tepat pada saat orang-orang sudah merasakan keputusasaan total, tiba-tiba, cahaya dan bayangan besar memecah ruang dan menyerbu turun dengan cepat. Kami semua terkejut oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Kami semua mendongak dan melihat cahaya dan bayangan besar itu. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Ini, Wu Chen juga memperhatikan cahaya dan bayangan besar ini. Dari cahaya dan bayangan ini, dia melihat kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Apakah itu, keabadian yang luar biasa? Hati Wu Chen tiba-tiba meledak dengan ide seperti itu, dan idenya segera dikonfirmasi. Itu tuannya. Tuannya ada di sini. Melihat cahaya dan bayangan besar ini, Yue Qingzu sangat gembira sehingga tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tuannya akhirnya datang. Mendengar kata-katanya, semua orang bersemangat tinggi. Melihat cahaya dan bayangan itu, sepertinya mereka melihat harapan. Wajah Swan Mo tenggelam dan menatap cahaya dan bayangan yang datang dari langit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kekuatan ini adalah kekuatan dari keabadian yang luar biasa? Wah, kecepatan cahaya dan bayangan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka datang dari langit. Cahaya ajaib yang tak berujung terus-menerus melesat keluar, yang membuat udara hitam di sekitar dipaksa kembali. Tampaknya mereka tak terkalahkan. Untuk sesaat, sosok yang lembut dan cantik muncul dari cahaya dan bayangan itu. Ketika orang-orang melihatnya, itu bukan keabadian yang luar biasa atau siapa. Itu hebat. Keabadian yang luar biasa telah tiba. Kita akhirnya diselamatkan. Semua orang dipenuhi darah dan roh. Sebelumnya, mereka benar-benar berjalan di neraka. Bahkan banyak orang telah jatuh ke neraka. Namun, sekarang setelah dewa abadi yang luar biasa datang, mereka tidak perlu takut lagi pada Swan Mo. Pengalaman ini, bagi mereka, adalah ujian berat. Ketika mereka keluar, mereka pasti tidak akan pernah masuk lagi, tidak akan pernah lagi. Luar biasa. Melihat dewa abadi yang luar biasa, suasana hati Swan Mo tampaknya sangat bersemangat. Api hitam di sekelilingnya melonjak dan mendidih, berguling-guling dan berguling-guling. Kekuatan teror terus-menerus bergetar. Dewa abadi Linglong berkata, Swan Mo, aku tidak pernah memimpikannya. Ternyata kamu berada di balik semua ini, berkata, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Tubuh Swan Mo bergetar dan meraung, karena aku ingin mengambil kembali semua milikku. Apa yang akan kamu dapatkan kembali? Tanya dewa abadi Linglong. Swan Mo berkata, luar biasa, kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu seharusnya menjadi posisi Tuhan? Dewa abadi Linglong terdiam, seolah-olah mengingat hal-hal yang jauh. Namun, orang-orang sudah membicarakannya. Mereka punya firasat bahwa kali ini, kemungkinan besar akan menjadi rahasia besar tanah suci Tian Suan. Luar biasa, kau bisa memberitahuku apa yang tidak bisa kubandingkan denganmu pada akhirnya. Mengenai kultifasi, aku masih di atasmu. Mengenai senioritas, kau adalah generasi mudaku. Mengenai harapan orang-orang, aku jauh lebih baik darimu. Namun, mengapa orang tua itu memilihmu tetapi tidak memilihku? Mengapa? Mengapa? Kekuatan Suan Mo melonjak dan keluar dengan panik. Suasana hatinya sangat gembira. Abadi yang luar biasa berpikir dan berkata, kau benar. Aku sama sekali tidak bisa menandingimu. Namun, satu hal, aku lebih baik darimu, adalah kau keras kepala, keras kepala, dan tidak bermoral dalam mengejar kekuatan. Dalam aspek-aspek ini, kau tidak sebaik aku. Jadi, guru memilihku, tetapi tidak memilihmu, karena dia tahu bahwa tahu, jika kau dipilih, kau akan menyeret seluruh tanah suci Tian Suan kita ke neraka yang tak berujung. Melihat apa yang dilakukan Suan Mo hari ini, dia menyadari betapa akuratnya pernyataan guru itu. Jika orang seperti itu adalah penguasa tanah suci Tian Suan, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi tanah suci Tian Suan. Omong kosong, Suan Mo sangat marah dan memarahi, hanya kekuatan yang kuat dan tak terkalahkan adalah hal yang paling mendasar. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita dapat memiliki segalanya. Linglong imortal dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setiap orang yang memiliki pengejaran kekuasaan yang paranoid berada dalam kondisi pikiran ini, dia berpikir bahwa dengan kekuatan, dia memiliki segalanya. Namun, mereka telah jatuh ke jalan iblis dan ke neraka. Memanfaatkan waktu ini, dia melirik bagian bawah matanya dan menjadi marah. Suan Mo, lihat, itu yang kau lakukan. Orang-orang di bawah, yang terluka, yang mati, mayat di mana-mana, darah di mana-mana, telah berubah menjadi neraka di bumi. Tidak heran muridnya Yue Qingzu ingin mengirim Yuan Shen kepadanya. Jika terlambat, aku khawatir semua orang di sini akan mati. Mendengar ucapan itu, Suan Mo tertawa, orang-orang ini, hanyalah sampah, sampah yang tidak berguna, mati juga mati, bukan masalah besar. Kau, Dewa Linglong marah, hati Suan Mo begitu kejam. Terlebih lagi, adalah kehormatan bagi mereka bahwa mereka dapat menggunakan kehidupan mereka yang sederhana untuk membantuku maju ke alam setengah dewa, dan mereka juga seharusnya bahagia. Selesai berkata, kekuatan super, lahir dari tubuh, seperti gelombang laut yang mengamuk, melonjak lebih dari, milik kekuatan setengah dewa, benar-benar pecah. Kau, kau telah menembus alam setengah dewa. Kau, kau telah menembus alam setengah dewa. Melihat kekuatan mengerikan Suan Mo, Linglong imortal terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Suan Mo dapat menembus alam setengah dewa? Hahaha, luar biasa, kau tidak dapat membayangkan bahwa aku dapat menembus alam setengah dewa. Suan Mo tertawa keras. Dia tidak terkendali dan sombong. Kekuatannya yang kuat juga terus melonjak dan meledak, yang membuat kehampaan terus bergetar. Linglong imortal tenggelam dalam hatinya dan berkata, kau tidak memiliki obat untuk menyelamatkan. Kau hanya dalam keadaan gila. Menyerap begitu banyak kehidupan dan energi untuk mempromosikan dirimu sendiri. Hanya iblis yang paling mengerikan yang dapat melakukan ini. Suan Mo sama sekali tidak mempedulikannya. Dia hanya menatap Linglong imortal dan berkata, ayolah, Linglong, hari ini aku akan mengambil kembali semua milikku darimu. Bermimpi, wajah abadi yang luar biasa itu mendatar, kekuatan super juga keluar dari tubuhnya, dan itu juga merupakan kekuatan setengah dewa. Seperti yang kau lihat, semua orang sangat ketakutan. Linglong, Sianzun, dan Suan Mo kini telah menjadi dewa setengah dewa. Pertarungan antara kedua dewa setengah dewa itu berada di luar imajinasi mereka. Lari Sebelum kedua pria itu mulai bertarung, semua orang lari ketakutan. Pertarungan kekuatan setengah dewa itu sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah efek sampingnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Ayo pergi juga. Tetua Mu Qing melambaikan tangan dan memanggil semua orang untuk pergi. Wu Chen melihatnya dan tidak berani mempercayainya. Dia segera pergi. Pada saat ini, karena kedatangan kekuatan abadi yang luar biasa, kabut hitam yang menutupi seluruh gunung darah hantu juga menghilang, jadi kami semua melarikan diri ke segala arah. Jika kami tidak melarikan diri, bencana yang menunggu mereka akan sangat dahsyat. Bang, Tak lama setelah mereka pergi, Wu Chen mengalami tabrakan besar, yang merupakan suara gemuruh. Kemudian, semua orang melihat bahwa energi besar muncul dari langit gunung darah hantu, seperti matahari yang meledak. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh ruang dengan guncangan hebat. Badai energi besar bergegas ke segala arah dengan cepat. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan dari kekuatan setengah dewa? Sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, kecepatan mereka bertambah cepat, mereka pergi dengan kecepatan penuh, jauh dari gunung darah hantu, tak seorang pun berani berhenti. Begitu mereka terlibat dalam pertempuran antara orang-orang kuat tingkat setengah dewa, mereka pasti akan mati. Setelah mundur sekitar satu mil, kerumunan itu berhenti, melayang di udara, dan menatap gunung darah hantu sejauh satu mil. Ada dua kekuatan besar yang saling bertabrakan, terus-menerus bertabrakan satu sama lain, energi yang sangat besar, terus-menerus keluar dan menyapu seluruh langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah Tuhan dapat mengalahkan iblis ini. Murid-murid Tanah Suci Tian Suan khawatir bahwa iblis yang sekarang telah dipromosikan ke alam setengah dewa telahmu. melahap dan memurnikan hal-hal jahat seperti teratai neraka, yang sangat mengerikan. Wu Chen juga mengerutkan kening. Menurut pengalamannya, Suan Mo baru saja menembus alam setengah dewa. Jika hanya tentang kultivasi, itu pasti bukan lawan Linglong Xianzun. Namun, Suan Mo memiliki kekuatan teratai neraka. Itu sangat menakutkan. Itu cukup untuk menutupi kesenjangan kultivasi antara Suan Mo dan Linglong Xianzun. Oleh karena itu, pertarungan antara keduanya, siapa yang menang dan siapa yang kalah, dalam pandangannya saat ini, masih belum diketahui. Yah, aku lupa satu hal. Tiba-tiba, Yue Qingzu berteriak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang penting. Ada apa denganmu, kakak senior? Murid Tanah Suci Tian Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku lupa batu segelnya, tidak mungkin, aku harus mengirimkannya kepada tuan secepatnya, kata bambu Yue Qing. Setelah mengatakan itu, dia hendak terbang keluar ketika sosoknya bergerak. Namun, tetua Tanah Suci Tian Suan menghentikannya. Tidak, ada pertempuran sengit di antara keduanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekat. Pertempuran antara dua kekuatan setengah dewa dapat membunuh mereka berkali-kali hanya karena gelombang energi. Selain itu, apakah komunikasi Yuan Shen dapat digunakan sebelum bambu bulan jernih dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya adalah masalah besar. Yue Qingzu berkata, Suan Mo memiliki benda-benda jahat seperti teratai neraka-neraka di tangannya, yang sangat menakutkan. Di antara semua benda, hanya batu segel yang dapat ditekan. Jika kamu tidak mengirim batu segel kepadanya tepat waktu, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk bertarung kali ini. Semua orang terdiam, dan Yue Qingzu benar. Teratai neraka yang disempurnakan oleh Suan Mo luar biasa. Itu adalah hal yang umum. Cara terbaik untuk menahannya adalah dengan batu segel. Mereka biasa menekan teratai neraka dengan bantuan batu segel. Titik, tidak, aku harus pergi. Kata-kata itu jatuh, bambu bulan yang jernih melompat, terbang dan bangkit, langsung menuju masa lalu. Qingzu, sayang sekali, melihat bahwa Yue Qingzu tidak dapat dihentikan, tetua itu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa, tetapi juga mengusirnya. Yue Qingzu sekarang terluka, dia tidak dapat yakin bahwa dia akan pergi sendiri. Batu segel, Wu Chen mengerutkan kening, dia melihat kekuatan batu segel itu. Sangat mengerikan, bahkan jika tidak ada yang mengendalikannya dan mengandalkan kekuatannya sendiri, batu itu dapat menekan teratai neraka. Jika Linglong abadi bisa mendapatkan batu segel itu, akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan Xuanmo. Di langit gunung darah hantu, Linglong Sianzun dan Xuanmo bertarung selama beberapa ronde. Menurut kultifasinya saat ini, bahkan jika Xuanmo menerobos alam setengah dewa, itu tidak mungkin menjadi lawannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa dalam perang ini, dia tidak dapat menduduki angin atas. Karena api, Linglong Sianzun memperhatikan sebelumnya bahwa ada api hitam di sekitar Xuanmo. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kekuatan api hitam itu sangat mengerikan, bahkan serangannya akan terpengaruh, yang cukup untuk menunjukkan bahwa api hitam itu bukan api biasa. Api macam apa kamu? Xuanmo Sen tersenyum dingin, menunjukkan wajahnya yang ganas. Teratai neraka. Apa? Teratai neraka. Linglong Immortal membuka matanya dan melihat api hitam yang menyelimuti Xuanmo. Itu sangat mengejutkan. Tanpa diduga, api hitam itu adalah teratai neraka. Sebagai penguasa tanah suci Tian Suan, Linglong Immortal memiliki wawasan yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa. Tentu saja, dia telah mendengar tentang api neraka. Apakah kamu gila? Kamu berani menelan teratai neraka? Teratai neraka disebut api neraka. Ia memiliki sifat iblis yang mengerikan. Mudah bagi orang untuk dirasuki oleh api dan tenggelam dalam iblis. Gila, hahaha, ya, aku sudah gila sejak lama. Xuanmo tertawa dan terlihat gila.